Kenapa Rasulullah disebut Bani Hasim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Kenapa Rasulullah disebut Bani Hasim? Bani Hasim adalah salah satu klan dalam suku Quraish yang merajuk kepada Hasim bin Abdul Manaf Hasim adalah ayah dari kakek Nabi Muhammad SAW Anggota dari klan ini juga dapat disebut dengan nama Al-Hasimiyun Bani Hasim merupakan anggota dari marga Bani Abdul Manaf Marga yang paling terhormat dalam suku Quraish Selain Bani Hasim, cabang lainnya dari marga Bani Abdul Manaf adalah Bani Mutolib dan Bani Adusam Yang menurunkan Bani Umayyah Selain itu Bani Hasim juga menurunkan Bani Abasyah Yang kemudian menjalankan kalifah setelah mengalahkan Bani Umayyah Keluarga Rasulullah Lajim disebut keluarga Hasimiyah Dinisbatkan kepada kakek beliau Hasim bin Abdul Manaf Sebenarnya nama Hasim yang sesungguhnya adalah Amr Ia disebut Hasim atau si penumbuk roti karena suka menumbuk roti untuk dibuat sarit Dialah orang pertama yang membuat sarit atau makanan yang terbuat dari remah roti bercampur kuah Untuk jemaah haji di Mekah Konon, Hasim pernah kesam untuk berdagang lalu singgah di Madinah Di situ dia menikahi Salma binti Amr dari Bani Adi bin Nazar Dan menetap selama beberapa waktu Selanjutnya dia menusuri perjalanannya ke Sam dan meninggalkan Salma dalam keadaan hamil Ternyata Hasim akhirnya meninggal di Gaza, Palestina Sedangkan istrinya melahirkan pada tahun 497 Masehi Bayi itu dinamai Saibah atau yang beruban karena rambutnya tumbuh uban Selama mengasuh bayinya di rumah ayahnya di Asrib Tak ada satupun keluarga Bani Hasim di Mekah yang mengetahui hal ini Hasim memiliki 4 anak lelaki Asad, Abu Saifi, Nadla, dan Abdul Muttalib Dan 5 anak perempuan Asifa, Olida, Daifah, Rukaya, dan Jana Dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!